Oke, setelah kita tadi unboxing muril ini, kita single-kan dulu. Sekarang saya mau melakukan hal yang kurang persoan, tapi bagi saya cukup penting, yaitu adalah melabeli juran. Ini juran murahan saya, yang biasa saya gunakan untuk karangan, tapi berhubung teman-teman saya banyak yang punya jenis juran ini. Jadi saya mau melabeli dengan stiker saya, yaitu stiker casamulan juga. Nah, ini bisnis saya ini, lor, bisnis saya ini lor. Usaha jajanan dan dolanan, sangang puluhan, tijamin pahintap. Oke, kita buka dulu, ini stikernya. Stikernya ini vinyl ya, hidup. Jadi, tahan air. Dan daya ragatnya cukup kuat. Tahan air. 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 Terima kasih. 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 satu lagi juran saya yang kemarin saya beli second tapi bagus banget ini juran Vigun V2 bandit X spesifikasinya adalah ini panjangnya 4,05 cm casting weight 100-300 gram saya jamin mengangkat babon wanit dan wadahnya adalah itu ya nah ini adalah sarongnya sarong jurannya kalau berangkat pakai satu juran bisa pakai ini ini seperti ibarat gitar ya kayak softcase nya ya ini juga wadahnya bawaan dari Vigun custom road ya Vigun juran dari pemiliknya adalah Mas Penas Misius Gunadi Mas Gun mantan ketua Jogja Rovisin ini juran nya tiga bagian ya satu ya satu dua tiga paling ujungnya sekarang coba kita keluarkan oke ini ya juran nya ini juran nya sekarang kita coba kasih tanda karena ya cukup banyak teman-teman yang punya juran serupa juran serupa lagian ditempel stiker ini juga tidak akan merusak juran tidak akan merusak warna cat pada juran undang-mahan Nah ini saya tandai karena mungkin depan nya akan jadi juran andalan saya ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati